Aktris Bunga Zainal melaporkan dua rekan bisnisnya ke Mapolda Metro Jaya lantaran mengaku ditipu oleh kedua rekan bisnisnya ini senilai 6,2 miliar rupiah. Aktris FTV Bunga Zainal tiba di Mapolda Metro Jaya pada Jumat sore. Ia datang ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor terkait dengan dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan dua rekan bisnisnya, bernisal CD dan SFS. Bunga Zainal diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Subit Harda Dit Reskrimukolda Metro Jaya terkait dengan laporan polisi yang dilayangkannya tersebut. Kasus ini berawal pada saat Bunga Zainal dan dua orang terlapor terlibat kerja sama investasi dan terlapor mentransfer uang sejumlah 6,2 miliar rupiah kepada terlapor. Kedua terlapor tidak memberikan keuntungan kepada Zainal. Setelah melayangkan somasi kepada keduanya dan tidak ada tanggapan, akhirnya Bunga Zainal melayangkan laporan polisi ke Mapolda Metro Jaya lantaran merasa ditipu oleh dua rekan bisnisnya tersebut. Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh Bunga Zainal pada tanggal 22 Agustus lalu. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudari BNM alias BZ. Pelapor melaporkan peristiwa dugaan terjadinya penipuan. Kemudian akhirnya pelapor mentransfer sejumlah uang secara bertahap total 6,2 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.